Ya, boleh. Nanti bisa ditanyakan. Oh, nanti? Ya, ini nanti kan ada latihannya. Nanti yang dikerjakan, itu nanti dikoreksi. Yang tadi, yang di-share kan itu. Itu ada beberapa yang salahkan. Itu kan kayaknya enggak teliti itu. Enggak teliti itu, Miss. Tapi itu jawaban yang misalnya itu. Kayak aku memilih itu antara yang aku jawab sama yang misalnya. Banyaknya. Itu kunci untuk mengerjakan soal struktur. Itu kan pedumannya yang penting. Kalimat harus ada subjek sama predikat. Kita harus melihat susunan katanya. Misalkan enggak tahu artinya, ya tetap kita analisa kata demi kata dari depan. Nah, hal-hal yang kira-kira membuat kita bingung untuk menganalisa subjek dan predikat itu nanti bisa di garis bawah dulu. Kayak kata keterangan. Kata keterangan itu kan yang menggunakan preposisi, gitu kan. In the class, of, for, dan lain sebagainya. Itu bisa di garis bawah dulu. Biar nanti lebih mudah untuk menentukan kurangnya apa. Kurang subjek atau kurang verb. Baik, Miss Diana, mungkin sebelum kita mulai untuk kelas kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Dan, do you have any dinner, Miss Diana? No. I have dinner. I haven't. Oh, I haven't. i have already eaten my dinner and yeah it was really good it was really delicious because i make my own sambal and you know i really like spicy i really like spicy food so i make my own sambal i don't like spicy food you don't like no i wasn't happy the sambal is really really make me uh will have so many things to eat much food without sambal i think the food is not that's pretty delicious baik miss diana mungkin kita mulai kelas dulu ya jadi nanti kita bahas untuk soal yang tadi miss diana share nah sekarang kita akan belajar materi dua kalimat jadi miss diana udah belajar materi satu kalimat dari skill 1 sampai skill 4 itu satu materi untuk mengerjakan soal satu kalimat yang pertama itu kemarin kan belajar subject and verb kalimat harus ada subject and verb skill kedua itu membahas tentang objeknya preposisi atau preposional press terus yang ketiga membahas tentang present participle ya kan terus yang terakhir kemarin membahas tentang past participle jadi itu skill untuk mengerjakan satu kalimat nah prakteknya itu kemarin menggunakan review jadi nanti kalau ada beberapa yang tidak dipahami nanti kita bahas sebenarnya sih menurut saya sih udah paham cuma ketika praktek itu enggak cuma sekali berarti latihan harus berkali-kali biar apa biar lebih memahami materi yang sudah kita pelajari kalau cuma satu kali biasanya belum beradaptasi tapi secara keseluruhan ya saya kira udah udah bisa lah tinggal nanti ketelitian atau tidaknya baik miss diana jadi untuk materi kita adalah soal multiple sentence atau soal kalimat yang lebih dari satu jadi nanti misdiana dikasih soal gimana soalnya nanti bisa lebih dari satu nah berbicara tentang kalimat lebih dari satu tentunya kita harus menggunakan penghubung jadi kalimat itu ketika mau dirangkai maksud saya kalimatnya ingin lebih dari satu kita harus menggunakan penghubung untuk menghubungkan kalimat yang pertama dan kalimat yang berikutnya nah untuk materi penghubung ini kita akan membahas penghubung yang namanya koordinat konektor jadi nama penghubung yang akan kita pelajari adalah koordinat konektor nah macamnya ini and but or yet dan so nah apa yang akan kita pelajari nah tujuan pembelajaran kita adalah pengenalan dan fungsi koordinat konektor cara penulisan dan penempatan koordinat konektor dan juga identifikasi soal dan pelatihan nah disini macam-macam koordinat konektor tadi ya ada and but or yet so nah kalau disingkat ini and but or yet so singkatannya itu and boys n o y s and boys ya kalau mau dihafal ya kalau untuk artinya ini dan tetapi atau namun jadi nah itu ya nah untuk fungsinya ya kalau n untuk menghubungkan kalimat yang maknanya setara kiri dan kanan setara bat untuk menghubungkan kalimat yang bermakna perlawanan ya kalau bat itu perlawanan atau pertentangan ya bat pohnya itu lebih ke lawan kata gitu misalkan kamu tinggi tetapi saya pendek gitu jadi lebih ke lawan kata kalau or itu untuk menghubungkan kalimat yang bermakna pilihan yet untuk bermakna pertentangan so itu untuk bermakna sebab akibat nah kalau untuk masalah arti nanti di soal itu nggak perlu diperhatikan maksud saya nggak begitu diperhatikan sekali untuk masalah arti yang paling penting cara menghubungkan kalimatnya itu tepat nah fungsi dari koordinat konektor ini ya tentu saja untuk menghubung kalimat nah cara menghubungkannya bagaimana jadi jajah ini singkatan dari koordinat konektor nah cara menghubungkannya pertama tulis kalimat yang pertama SP terus kalau mau ke kalimat kedua ini hubungkan caranya kasih koma dulu terus penghubungnya pilih salah satu terus diikuti kalimat yang berikutnya oke ya jadi disini yang perlu kita perhatikan adalah struktur kalimatnya jadi harus SP SP dan penulisan penghubungnya harus di tengah misalnya seperti ini dan jangan lupa harus ada komanya jadi sepaket nah ini contoh John is tall but Jane is short disini kalimat pertama kalimat kedua ini penghubungnya ada komanya you will do it or you will do it nah ini I'm very hungry so I eat ya nah grup yang bawah ini ada beberapa contoh yang salah saya ingin Miss Diana coba analisa kesalahannya di mana iya 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 jadi ini kesalahannya di penulisan penghubungnya ya karena tidak ada koma sebelum bat oke terus yang kalimat kedua kesalahannya di mana iya nggak ada penghubungnya iya nggak ada penghubungnya itu cuma pakai koma aja terus yang ketiga yang hubungnya udah ada nah komanya udah ada sekarang coba cek pola kalimatnya kalimat pertama dan kalimat kedua coba kalimat pertama sudah SP iya jadi yang kalimat kedua kurang tetap cek ya pelakunya nggak ada kan nah perhatikan kalimatnya juga ya polanya udah SP SP belum terus yang terakhir untuk kesalahannya kenapa iya penghubungnya itu penempatannya tidak tepat karena berarti di awal ya harusnya kan di antara kalimat pertama ke kalimat kedua nah jadi itu seperti itu salah saya mis untuk mengetahui penggunaan koordinat konektor and but or yet dan so nah sebagai catatan di sini pertama mis Diana harus ini ya memperhatikan penulisan dan juga penempatan penghubungnya penulisannya udah tepat belum penempatan penghubungnya udah tepat belum yang kedua adalah harus memperhatikan struktur kalimat yang dihubungkan jadi kalimatnya sudah SP SP belum ya nah ini eksempel incorrect lagi i study english but you study french coba ini analisa kenapa incorrect kurang koma kurang koma kurang koma terus yang kedua kurang penghubung kurang penghubung kurang penghubung terus yang ketiga penempatannya di depan iya penempatan penghubungnya yang tidak tepat terus yang terakhir kurang subjek di kalimat kedua kurang subjek di kalimat kedua baik itu udah selesai nah ini ada contoh soal ya jadi kalau nanti miss diana mengerjakan sebuah soal perhatikan pilihan gandanya juga nah kalau di pilihan ganda ada salah satu penghubung yang ditulis kemungkinan materinya ya membahas tentang penghubung nah kalau kalimatnya ada penghubung ya berarti kalimatnya kan ada lebih dari satu ya kita lihat disini kata kerjanya ada berapa miss? kalau dilihat dari depan sampai ke belakang kata kerjanya ada berapa coba? ada? atau apa dua? coba dua ya is dan are kalau ada dua kata kerja berarti kan ada dua kalimat ya nah kalau ada dua kalimat berarti kita harus menghubungkan kalimat tersebut nah penghubung apa yang letaknya di tengah dan sebelumannya ada koma penghubung apa? iya penghubung yang koordinat konektor ya nah berarti yang A sama yang C ini dieliminasi karena gak ada penghubungnya tinggal B sama D yuk sama-sama debatnya bedanya kalau yang B ini ada tambahan subjek nah kalau yang D ini gak ada tambahan subjeknya ini kan cuma kata sifat kepemilikan ini nanti bergabung dengan kata benda setelahnya ini kan sama kayak my your jadi ini yang gak wajah gak ada lah nah perhatikan ini kalimat kedua kata kerjanya sudah ada nah ini subjeknya kan udah ada ya nah berarti kita gak perlu butuh subjek lagi berarti yang tepat jawabannya yang mana miss? yang delta ya oke terus yang berikutnya disini ada agriculture requires steady supply of water to keep alive koma so nah ini so penghubung bukan tadi? nah berarti setelah so harus diikuti subjek dan dan verb harus diikuti kalimat ya nah ini in areas ini kan keterangan with a lot of rainfall ini juga keterangan ya berarti belum ada subjek sama verb nah kira-kira yang mana kalau ini cuma verb king kurang apa kalau ini A ini kan kalau jawabannya B ini kan masih ada yang kurang kan subjeknya belum ada tubinya belum ada juga kan nah kalau yang A ini L Y L Y ini kata apa ini? keterangan ya kan nah adverb apa aspek? adverb kata keterangan adverb keterangan itu kan cuma tambahan saja buat memanjangkan kalimat saja ini intinya yang yang perlu kita isikan kelaku sama verb berarti A di eliminasi ya karena nggak ada kelakunya jadi tinggal C sama yang D nah subjek itu pakai kata benda atau I U W D H C itu ya jadi yang C atau yang D iya yang C kalau yang D ini ini kalimatnya baru ada subjek karena ini kan anggap nggak ada kalau ini kan kepemilikan jadi natural chart ini ada satu kesatuan ini sifat berarti ini benda nah jawabannya yang C baik nah sekarang kita perhatikan ini subjeknya ada berapa Miss? ada dua berarti kalimatnya dua nah berarti betul apa di sini? betul iya betul penghubung ya mana yang penghubung? so so iya ini ini keterangan ini juga keterangan ya terus ini ini preposisi atau ya ini sebuah preposisi ya jadi nggak bisa untuk menghubungkan jadi seperti itu nah ini adalah latihan tugasnya Miss Diana adalah menentukan kalimatnya correct atau incorrect kalau correct ya kasih C incorrect kasih I jangan lupa kita kan lagi belajar koordinat konektor pertama cari penghubungnya dulu ya terus penempatannya komanya udah nggak kalimatnya sudah SP SP belum gitu ya jantungkan nomor satu ini penghubungnya or sudah ada komanya tinggal cek kalimatnya ini subject ini verb ini subject ini verb correct yang nomor dua penghubungnya ini but penempatannya benar ada komanya juga sudah kita cek yang depan ini subject ini verb oke nggak ada masalah nah kita yang belakang ini subject difficult nah ini difficult kan bukan kata kerja tapi kata sifat berarti kalimat kedua ini belum ada verbnya harus ditambahkan is difficult to read ini cuma keterangan oke silahkan nomor tiga sampai nomor tujuh mis nah nanti habis ini sampai nomor sepuluh baru kita bahas yang tadi kita apa yang tadi misdianasar itu coba dikerjakan dulu tiga sampai tujuh nah ini sampai sepuluh nih nanti tiga sampai sepuluh hati-hati ya ini langsung ya langsung mulai yang nomor tiga incorrect iya nomor tiga incorrect incorrectnya di bagian penghubung atau bagian kalimat kalimat kedua kurang 4 iya oke terus nomor 4 ya nomor 4 correct ya itu kata kerjanya yang pertama has been cut yang kedua have been seven ya oke terus nomor 5 kurang penghubung iya tepat juga di kalimatnya dua kalimat itu tidak ada penghubungnya terus nomor 6 correct ya correct kalau kata kerjanya yang pertama itu must be paid yang kedua adalah will be turned ya baik terus nomor 7 kurang koma iya kurang koma ini kata kerjanya yang pertama proc kata kerja kedua itu cut tapi di sini belum ada komanya ya oke terus yang nomor 8 sampai 10 nah untuk nomor 8 sampai 10 itu nanti kalau kalimatnya lebih dari lebih dari dua ya tetap harus dikasih penghubung lagi bukan kalimat pertama ya ke kalimat kedua kalimat ketiga ya harus ada penghubungnya lagi silahkan yang nomor 8 correct oke coba analisa kalimat yang kedua kedua kalimat yang kedua subjeknya mana misi itu sebelum it ada kata benda dulu enggak nah jadi subjeknya ada berapa di kalimat kedua ada dua ya nah jadi kalau kita ingin membuat subjek jadi subjek itu pertama bisa menggunakan kata benda asli kayak misalkan nama-nama lah kedua kita bisa menggunakan kata gantinya tapi enggak boleh di double-double gitu ya pilih salah satu oke silahkan berikutnya jadi jadi nomor 8 8 incorrect 9 hati-hati itu ada tiga kalimat tetap harus ada penghubungnya kalimat pertama ke kedua kedua ke ketiga dan kalimatnya harus SPS juga silahkan korek ya ya nomor tiga itu korek kalimat pertama ke kalimat kedua dihubungan oleh N kalimat kedua ke kalimat ketiga itu dihubungan oleh BAT kata kerja yang pertama itu CAP yang kedua juga CAP yang ketiga itu WAS over oke nomor sepuluh incorrect incorrect incorrectnya di bagian mana ya di kalimatnya atau di penghubungnya 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 kurang penghubungnya kurang iya penghubungnya kurang di kalimat mana ini kalimat pertama ke kedua atau yang kedua ke kalimat ketiga iya jadi yang kalimat kedua ke kalimat ketiga itu tidak ada penghubungnya itu cuma pakai koma ya oke jadi kesimpulannya nomor tiga sampai nomor sepuluh cuma salah satu ya karena nggak terlihat itu tadi yang nomor delapan baik ini udah selesai Miss untuk materi tentang koordinat konektor ya jadi materinya udah selesai ini review nanti reviewnya bisa Miss Diana kerjakan di rumah nanti di kirim nah terus besok di pelajari sekarang kita belajar satu lagi Miss silahkan ada pertanyaan Miss Diana sebelum kita lanjut belum 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 iya kalau soal kemarin ini partisipal Miss ya bener pas partisipal tidak m bah 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 selamat menikmati